Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pembahasan kemarin sebelum mutais kita sudah membahas mengenai sampai ke logik, proportional logik setelah professional kita akan coba melanjutkan ke predikat logik ada yang bilang juga kalau predikat logik ini disebut dengan first order logik, jadi itu sebenarnya sama aja, jadi kalau misalkan kalian membaca literatur yang disana ternyata ada first order logik, itu sama dengan predikat logiknya nah, predikat logik itu apa? jadi predikat logik itu merupakan suatu properti yang terdiri dari suatu variable atau suatu kumpulan terbatas yang dapat dimiliki oleh variable jadi sebuah predikat dapat menjadi proposition ketika nilai yang spesifik di assign pada variable tersebut, jadi saya akan coba jelaskan seperti apa sebuah predikatnya awalnya itu menjadi predikat tapi setelah kita assign menjadi sebuah variable variable yang kita assign menjadi value, itu akan berubah menjadi proposition nah, untuk persamaan ini biasanya diawali seperti ini ini P, nanti ada variablenya X1, X2, sampai ke XN ini merupakan sebuah predikat dari n variable atau n argument jadi nanti statementnya akan seperti ini nah, contohnya gini disini ada statement statement awal yaitu disini ada sentence ya sentence-nya itu adalah she lives in the city nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam predikat artinya disini ini P-nya P-nya itu adalah predikatnya X-nya itu bisa berarti menjadi di isinya atau person-nya atau person-nya Y-nya itu adalah tinggalnya di mana ya, disini Y-nya itu adalah dia tinggalnya di mana nah, untuk X itu mengacu ke X-nya untuk yang Y dia mengacu ke city atau where is she living-nya ya, dia tinggalnya itu di mana nah, makanya kita bisa tentukan P-X, Y itu equivalence sebenarnya di mana X lives in Y itu untuk predikat nah, kalau misalkan kita assign nilai X dan Y-nya misalkan X-nya untuk Mary dan Y-nya itu adalah Austin dia bukan lagi menjadi predikat tapi menjadi propositional atau proposition nah, artinya tadi saya bilang disini sebuah predikat tepat menjadi proposition ketika nilai yang spesifik di assign pada variable tersebut ya artinya ini menjadi sebuah predikat tetapi kita setelah meng-assign sebuah variable tersebut itu bukan lagi menjadi predikat tapi menjadi proposition ya oke lanjut lagi nah, misalkan disini ada contoh juga diasumsikan sebuah predikat di mana P-X yang merepresentasikan di mana X itu adalah bilangan prima artinya nilai true-nya nilai kebenaran untuk X yang berbeda itu adalah disini misalkan ini P-nya itu adalah nilainya 2 X-nya 2 ketika nilai X-nya 3 4, 5, dan 6 artinya disini sebentar artinya untuk yang 2 itu kan 2 itu bilangan prima dia akan bernilai true untuk 3 dia bilang true 4 itu pasti false 5 itu pasti true dan 6 itu adalah pasti false kalau misalkan melihat dari nilai kebenarannya dan untuk semua statement dari P2 sampai ke P6 itu adalah proposition proposisi karena ini sudah di-assign nilainya tetapi PX dengan variable X bukanlah sebuah proposisi balik lagi ke yang tadi jadi kalau misalkan belum ada di-assign nilainya itu masih predikat tapi kalau sudah nilai di-assign nilainya itu menjadi sebuah proposisi nah yang namanya predikat nanti predikat ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah statement yang berisi dari kumpulan objek jadi disini di-assign nilainya di-assign nilainya itu menjadi 2 ada 2 tipe dari quantify statement yang pertama itu adalah universal yang kedua itu adalah existential contohnya gini untuk yang universal pertama semua mahasiswa lulus mata kuliah sistem pakar artinya yang universal itu itu tidak terkecuali harus semuanya jadi gak boleh ada salah satu yang tidak lulus jadi semua mahasiswa misalkan disini kata universal domainnya itu adalah mahasiswa artinya universalnya itu adalah harus semua mahasiswa jadi ketika dia statementnya bernilai true itu untuk semua mahasiswanya tetapi untuk existential jadi disini contohnya statementnya beberapa mahasiswa lulus mata kuliah sistem pakar dengan nilai A nah dia akan bernilai true itu ketika untuk beberapa mahasiswanya atau ada beberapa saja disini ya karena disini tulisannya itu bukan universal bukan semua tapi beberapa mahasiswa beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai A untuk mata kuliah sistem pakar artinya hanya sebagian saja tetapi ada jadi dia masih bernilai true itu perbedaannya untuk yang universal itu harus semua untuk yang existential itu adalah hanya sebagian saja kita bahas dulu untuk universal secara secara lebih detail lagi jadi ini salah satu cara untuk mengubah predikat menjadi proposition dengan menambahkan suatu quantifier seperti all atau sum yang mengindikasikan jumlah dari value di mana predikat adalah true untuk penulisannya dia menggunakan tanda seperti A kebalik ya seperti A kebalik jadi universal quantifier dari PX menjadi statement PX for all value X in the universe di mana dituliskan dalam notasi logika seperti yang ini ini untuk penulisan untuk universal quantifier jadi untuk semua X di dalam PX atau ini cara penyebutannya seperti ini jadi untuk kalau misalkan ada notasi seperti ini penulisannya ada 3 kemungkinan untuk setiap X dari PX untuk setiap X dari PX bernilai true atau untuk semua X dari PX tetap dari X itu adalah yang ini ya nah itu tergantung dari domainnya seperti apa ya itu untuk yang universal nah misalkan gini secara sederhananya ya buat sebuah statement dari statement dari semua X and X jadi statementnya harus mengacu ke yang ini jika N itu adalah komputer X terhubung ke jaringan jadi N itu adalah yang ini dan domainnya terdiri dari semua komputer yang ada di kampus ya artinya untuk membuatnya membuat statementnya jadi semua komputer yang terhubung ke jaringan ya semua komputer di kampus terhubung ke jaringan jadi nilai yang ini nilai for all X and X itu kalau misalkan statementnya yang suka dengan statement yang tadi yang ini dengan domainnya adalah semua komputer maka disini bisa dikatakan eh sorry domainnya itu adalah semua komputer yang ada di kampus jadi bisa dikatakan semua komputer karena disini kan komputer X terhubung ke jaringan jadi semua komputer yang ada di kampus terhubung ke jaringan ya jadi statementnya itu pasti bernilai true ya itu untuk yang contoh sederhana dari penggunaan yang universe oke dari universe juga ini ada yang disebut dengan counter example jadi suatu statement for all X PX bernilai false jika dan hanya jika PX tidak selalu bernilai true dimana X berada di dalam domain ya jadi misalkan contohnya seperti ini let key X BX lebih kecil lebih kecil dari 2 penggunaan menjadi true value dari kuantifikasi tersebut dimana domain terdiri dari semua bilangan real ya bisa aja nanti ternyata ada yang tidak realnya bisa jadi dia akan bernilai false ya itu untuk counter example atau kebalikan dari yang universe nya oke selanjutnya setelah universe itu ada existential quantifier jadi kalau misalkan universe itu semua biuratnya kalau universe itu semua kalau existential itu sebagian jadi ada exist dari kata exist ya dari kata exist itu yang berarti ada jadi disimulkan dengan E kebalik seperti ini E besar kebalik ini merupakan existential quantifier yang merepresentasikan suatu frase dari eksis atau ada atau for some atau untuk sebagian ya bukan tadi kalau sum ini itu kan semua ya bukan dari sebagian ya nah existential quantifier ini ini dituliskan seperti ini dituliskan di mana E X ini quantifier nya existential nya existential dari X P X atau dibaca dengan there is an X such that P X atau there is at least one X dari such that P X atau for some sebagian dari X dari P X yang terpenting itu adalah ada X dari P X nya ya jadi kalau untuk existential itu yang penting ada disini pun there is an X such atau there is at least one setidaknya satu maka dia akan bernilai true nah kita lihat dari ringkasan untuk yang pembahasan yang tadi ya mengenai quantifier quantifier statement jadi untuk yang universe untuk yang universe dengan yang existential itu bernilai true atau false jika untuk yang universe itu akan bernilai itu jika semua nilai X yang itu adalah true itu sudah pasti harus true karena ini harus ya sedangkan untuk yang existential dia akan bernilai true jika minimal at least one X is true atau terdapat beberapa X atau minimal satu X bernilai true sedangkan untuk yang false itu yang sudah pasti untuk yang universe itu ya ada satu pun ya pasti bernilai kalau ada satu nilai X yang bernilai false maka dia akan bernilai false sedangkan untuk yang existential itu harus semuanya bernilai false maka dia bisa dikatakan dengan false kalau misalkan dilihat dari kondisi seperti ini artinya untuk yang universal ini dia bisa menggunakan posisinya itu adalah menggunakan n karena mau gak mau dia harus semuanya true sedangkan untuk yang or karena at least one X is true maka dia menggunakan penghubungnya itu adalah or ya jadi untuk yang universal itu menggunakan n dan existential itu menggunakan or ya jadi untuk semuanya seperti itu oke kita lanjut lagi nah misalkan disini ada contoh ya kita langsung ke contoh aja disini dikatakan ada sebuah kalimat beberapa orang di kelas telah berkunjung ke Grand Canyon artinya dia menggunakan disini kita lihat beberapa orang ini bukan universal sudah pasti ini adalah existential ya asumsinya domain dari X itu adalah semua orang jadi tidak terbatas lingkupnya dari manapun ya jadi bisa diterjemahkan kita turunkan dulu misalkan domain semua orang entah itu mau di sekolah manapun ya itu terserah yang terpenting karena disini beberapa orang di kelas ya jadinya KX misalkan saya asumsikan seperti ini KX itu adalah X orang yang berada di kelas karena ini menjadi K nya dan yang telah berkunjung ke Grand Canyon itu saya jadikan variablenya itu adalah B X atau untuk yang K ini K X ya jadi KX itu adalah orang yang berada di kelas PX itu adalah yang telah berkunjung ke Grand Canyon jadi untuk yang notasinya keseluruhan dari semua beberapa orang X di kelas telah N berkunjung ke Grand Canyon jadi ini adalah notasinya untuk dari statement atau kalimat yang ini ya yang terpenting itu adalah ininya dari semuanya ya beberapa orang atau ini merupakan bukan universal tapi eksisensial ya kita coba latihan contohnya kedua ini ada kalimat tidak seorang pun di kelas yang memakai topi dan jaket domennya itu adalah semua orang di kelas bukan semua orang tidak terbatas ya oke ini domen lokasinya ini pun sama dengan lokasinya yang harus dilihat itu adalah yang pertama yang ini tidak seseorang tidak seorang pun artinya dia existensial yang kedua yaitu adalah ini domennya domain memakai topi itu saya tuliskan disini T dan memakai jaket itu adalah J ya nah tinggal dituliskan aja domennya itu adalah dari semua orang ya itu kanya itu adalah ya sorry jangan di lu domain dari X adalah orang yang di kelas ya jadi T nya itu adalah orang yang memakai topi yang ini J nya itu adalah X adalah yang memakai jaket yang ini jadi tinggal terjemahkan tidak semua tidak semua tidak semua X atau tidak semua orang atau tidak seorang pun di kelas karena ini kan memang domainnya sudah di kelas ya jadi karena ini sudah sama jadi kita tidak usah menuliskan kelasnya ini tinggal gabungkan aja itu memakai topi dan jaket nah seperti ini ini notasi negasi ya lalu yang kedua sopsi yang kedua kalau misalkan domainnya diubah domainnya itu dari semua orang artinya ini sudah tidak sama lagi dengan domain yang ini dengan yang di kelas artinya yang kelasnya harus dibuatkan lagi sebuah variable saya tambahkan disini K nya itu adalah kelas ya jadinya tinggal tambahkan aja tidak semua orang negasi negasi dari existential X kondisinya di kelas kondisinya harus di kelas dan tidak memakai topi dan tidak memakai jaket nah ini ya jadi ini tinggal diganti aja tinggal dilihat sebenarnya ini untuk yang setiap domainnya nah seperti itu itu untuk yang contoh yang kedua lalu contoh yang ketiga disini dikatakan semua mahasiswa unsur pintar-pintar kalau misalkan lihat disini ini untuk X nya X nya itu adalah semua mahasiswa artinya dia menggunakan Uni Versal untuk universal ini lokasinya nanti ini berhubungan dengan domain dan ini itu adalah nanti objeknya ya tinggal dibuat disini asumsi yang pertama domain dari X itu adalah mahasiswa unsur ini sudah pasti mahasiswa unsur artinya semua X pintar jadi ini sudah pasti tidak usah dijelaskan lagi mahasiswa unsurnya karena dia sudah sama domain yang ada disini dengan dengan statement atau kalimat yang dibuatnya yang kedua misalkan nya itu adalah domain yang itu adalah mahasiswa atau semua mahasiswa ini domainnya semua mahasiswa artinya gini disini domainnya tetap semua semua mahasiswa karena ini mengacunya tetap ke semua mahasiswa ya ini di kita menentukan lokasinya ya kita menentukan lokasi dan X nya ini tetap mengacu ke mahasiswa tadi dan yang unsur ini adalah objeknya karena kita tetap mengacu ke yang ini ya jadi kalau misalkan kita ganti misalkan X di X koma ITB itu sudah beda statement lagi jadi kalimatnya bukan lagi semua mahasiswa unsur tapi jadi semua mahasiswa ITB ya jadi ini lokasi objeknya itu sama dengan pintar ya jadi ini mengacu ke semua mahasiswanya dulu nah semua mahasiswanya itu seperti apa nah kita bikin objeknya itu adalah pintar dan X ini untuk personnya nanti ya nah ini pun sama universe nya itu adalah kalau misalkan orang-orang artinya tidak terbatas ke kampus ya jadi tinggal tambahkan kerja untuk semua X mahasiswa X dan dia karena dia kuliahnya di unsur ya X koma unsur itu adalah pintar oke itu contoh yang ketiga selanjutnya contoh yang keempat ini contoh untuk yang eksistensialnya ya jadi dikatakan disini seseorang di unsur adalah pintar seseorang artinya disini gak semua berarti dia eksistensial ini domainnya dan ini jadi objeknya domainnya adalah semua mahasiswa yang berafiliasi dengan unsur ya jadi tinggal semua X domain X artinya yang berhubungan dengan hati X nya dengan unsurnya ya universe nya adalah orang-orang kalau misalkan orang-orang berarti semua seseorang X yang kuliah di unsur itu adalah pintar ya itu contohnya untuk yang penggunaan dari universe dan eksistensial sisanya disini ada contoh ada latihan buat kalian yang harus kalian kerjakan ini menjadi tugas kalian disini ada ada 6 maksud disini contohnya yang harus kalian lakukan itu adalah jelaskan maksud dari formula di bawah ini ya misalkan ini baunya objeknya frank dvd eksistensial x book frank x universe x book book frank frank x book susan x dan seterusnya ya nanti tinggal yang harus kalian pohon disini adalah disini kan ada notasinya tinggal kalian hanya bikin ini ya apa namanya yang harus kalian bikin itu adalah statementnya atau kalimat yang dibentuk dari notasi yang ini ya misalkan saya kasih contoh satu nah misalkan saya kasih contoh yang ini kalau misalkan bog frank dvd setempat yang akan terbentuk itu adalah frank bau dvd ya karena disini frank orangnya x nya bau itu apa yang dilakukannya atau objeknya berikatnya dan ini apa yang dibelinya itu adalah dvd saya tambahkan lagi untuk yang satu lagi ini karena frank bau tidak semua disini ya ini tidak semua atau eksistensial dan ini tidak ada apa yang dia beli artinya bisa kita tuliskan frank bau something karena dia tidak dijelaskan disini dia membeli apa ya jadinya sesuatu ya gitu jadi tinggal kalian teruskan untuk yang nomor 3 4 5 dan 6 lalu untuk yang ini pun disini ada 9 ini tinggal kalian ubah menjadi sebuah predikat logik misalkan untuk yang pertama all student are smart artinya kan tadi tinggal all ini universe or x o x start dan x adalah r itu bisa kita jadi implies r smart nah seperti ini jadi tinggal kita kalian ubah dari sebuah kalimat ini itu diubah menjadi sebuah sentence dari apa namanya menjadi sebuah predikat logik ya untuk yang ini pun saya bikin dua aja deh ya there exists a student artinya bukan universe tapi existensial there exists student tinggal bikin aja terdapat seorang mahasiswa itu seperti ini ya tapi tidak dijelaskan dia mahasiswa itu seperti apa jadi tinggal hanya seperti ini there exists student yang tengah mahasiswa itu tidak dijelaskan siapanya ya oke itu yang harus kalian kerjakan untuk contoh dari apa namanya predikat logiknya ya nah saya lanjut sedikit untuk yang ada lagi yang disini ini bukan identifier tapi lebih ke nested quantifiernya jadi di mana kondisi ini itu adalah kondisi di mana membutuhkan lebih dari satu quantifier untuk menjelaskan suatu maksud dari statement predikat logik misalkan ini there is a person who loves everybody artinya kan disini lebih dari dua lebih dari satu ya there is a person who loves everybody asumsinya disini variable x dan y itu menunjukkan people berarti domainnya itu adalah semua orang predikatnya itu adalah dimana l nya atau love nya x dan y artinya dia menunjukkan x love y atau disini x love y x yang untuk who love nya itu adalah untuk everybody nya jadi statement predikatnya dia menjadi disini jelasin semuanya jadi there is a person there is a person who loves everybody karena everybody itu semua orang makanya disini adalah universe love semuanya disini ya jadi bukan lagi bukan lagi universe ataupun existensial tapi itu kedua proses tadi atau digabungkan atau jadi sebetulnya itu adalah nested quantifier jadi ada dua ada kondisi untuk yang existensial ada kondisi juga yang untuk yang universe nya ya jadi ngebahasanya tetap dari awal there is a person who loves everybody ya ini semuanya everybody itu all ini mengacu ke everybody nya ya oke itu untuk nested nya nah untuk yang order nya itu adalah maksudnya itu pengurutannya misalkan disini urutan dari quantifier bersarang berarti jika quantifier memiliki tipe yang berbeda dimana misalkan gini universe x existensial y love x koma y itu tidak sama dengan existensial y universe universe x love x koma y ya kalau misalkan diterjemahkan ya misalkan di asumsikan ini sama seperti ini kalau misalkan yang penjelasan untuk yang pertama itu bisa jadi diterjemahkan menjadi everybody love somebody karena yang pertama ini adalah universe artinya semua orang semua orang disini existensial nya ada existensial artinya bukan semua orang lagi berarti everybody semua orang mencintai atau love seseorang atau somebody ya jadi ini somebody nya ya sedangkan kalau untuk yang ini untuk yang satu lagi itu bisa diterjemahkan karena y nya itu adalah everybody ya sorry somebody karena kan tadi yang ini itu adalah everybody y nya berarti karena disini jadi e y artinya itu bukan lagi everybody tapi somebody atau there is exist karena kan ini mengacu nya ke there is exist ya jadi there is someone who love who is loved by everyone jadi ada seseorang yang ini yang dicintai oleh semua orang ya jadi ngebacanya pun berbeda ini yang dimaksud dengan order quantifier nya ya tolong dipanggil yang ini oke selanjut lagi ini contoh yang kedua untuk semua x dan y jika x adalah orang tua dari y lalu y adalah anak dari x asumsinya orang tua x orang tua x, y menunjukkan x adalah orang tua dari y anak x dan y menunjukkan x adalah anak dari y dua cara yang equivalent untuk mendapatkan statement nya ya jadi ini hanya tinggal dibalik-balik aja kalau misalkan tinggal dilihat aja disini ya orang tua x menunjukkan x adalah orang tua dari y jika adalah x adalah orang tua dari y dan disini anaknya itu adalah menunjukkan x adalah anak dari y lalu y adalah anak dari x ya jadi ini kalau misalkan dibalikin jadi sama statement nya nah ini tambahan latihan untuk yang nested ya jadi tadi udah dari predikat ke statement sama langsung ke statement ke predikat nah ini untuk latihan untuk yang nested quantifier tadi misalkan disini ada variable nya itu x dan nya menunjukkan people dimana x dan nya menunjukkan x dan love seperti yang contoh tadi tinggal kalian terjemahkan everybody loves loves Raymond kalian tinggal buat ini ya tinggal buat predikat notasinya ya tinggal kalian bikin predikat logiknya dari statement yang sudah saya berikan yang ini ya oke itu tadi latihannya latihan untuk yang tadi ya latihan satu menterjemahkan dari predikat menjadi sebuah kalimat yang kedua latihan kedua itu dari kalimat diubah menjadi sebuah predikat yang ketiga itu sama ini dari kalimat diubah menjadi predikat tetapi dalam bentuk nested quantifier yang tadi ya silahkan kalian lakukan kalian kerjakan nanti seperti biasa hasilnya kalian submit di LMS ya ini saya sediakan assignment-nya dan buktinya itu adalah menjadi absensi untuk kalian sendiri ya kalau ada mau tanyakan nanti silahkan bisa kontak kalian bisa kontak saya di LMS ataupun kontak saya langsung terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati